Saudara penyidik KPK menggeledah salah satu ruangan di kompleks Balai Kota Semarang. Penggeledahan diduga terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Ada 12 orang penyidik KPK yang terlihat membawa beberapa koper saat mendatangi kantor dindang sosial dan kantor badan perencanaan pembangunan daerah di gedung lantai 7 kompleks Balai Kota Semarang. Dari penggeledahan, KPK membawa berkas-berkas yang akan dijadikan barang bukti. Sebelumnya, KPK juga sudah menggeledah kantor wali Kota Semarang, Rabusia. Terkait pertanyaan teman-teman, apakah di daerah Semarang sedang ada kegiatan? Kami sampaikan betul bahwa sedang ada kegiatan penyidikan oleh teman-teman penyidik di daerah Semarang. Untuk apa kegiatannya, di mana kami belum bisa rilis dan semoga pada saat kegiatan tersebut selesai, dalam mungkin beberapa hari atau minggu ke depan, teman-teman akan diberikan update lagi. Komisi Pemerintahan Korupsi mencegah 4 orang bepergian ke luar negeri untuk penyidikan kasus dugaan korupsi atas pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang 2023-2024. Jubir KPK TSA Mahardika menyebut larangan bepergian berlaku selama 6 bulan ke depan. Tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang, yaitu 2 orang dari penyelenggara negara dan 2 orang lainnya dari pihak swasta. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu Dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Larangan bepergian ini berlaku selama 6 bulan ke depan. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan.